. Sebuah unggahan di beberapa media sosial memperlihatkan warga Kelapa 5, Oesapa Barat, Jalan Pulau Indah RT4, RW2 bergotong royong bersama pemuda palsu Barat Project mengkreasikan toleransi beragama. Terlihat ornamen dalam rangka memperingati hari raya beragama yang bertepatan pada bulan yang sama. Hasil unggahan tersebut juga memperlihatkan hiasan di pinggir jalan yang berkaitan dengan beberapa hari raya yaitu nyepi, pascah, dan lebaran. Upaya ini dilakukan sebagai edukatif serta kreasi terhadap beberapa isu khususnya isu intoleransi. Ide ini diinterpretasikan sebagai wujud toleransi umat beragama di kota Kupang. Seperti diunggah akun TikTok Joves tampak hasil dari gotong royong pemuda dan warga sekitar. Beberapa pemuda yang tergabung dalam kreativitas channel YouTube Palsu Barat Project berasal dari jalan. Pulau Indah pun ikut serta hingga pengerjaan kreasi tersebut selesai 19 April 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!